Proses penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI diwarnai kericuhan. Para senator saling interupsi hingga nyaris baku hantam antara dua kubu kandidat pimpinan. Proses pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI yang berlangsung pada selasa 1 Oktober 2024 malam diwarnai kericuhan. Proses pemilihan ini bahkan berlangsung hingga sekitar 5 jam hingga akhirnya disepakati pimpinan DPD periode 2024-2029. Para senator saling berebutan untuk menyampaikan interupsi hingga cek cok terjadi saat membahas soal mekanisme pengisian formulir ambang batas pencalonan. Dalam pemilihan ini muncul dua calon paket pimpinan yaitu calon ketua Sultan Najamuddin bersama Ratu Hemas, Yoris Rawayai, dan Tamsil Lindrung. Serta Lanyala Mataliti bersama Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Tensi panas pun terjadi antara dua kubu calon pimpinan. Bahkan Sultan Najamuddin sempat menunjuk-nunjuk Lanyala Mataliti. Namun kudanya langsung dilerai sebelum saling baku hantam. Paket Sultan Najamuddin pada akhirnya ditetapkan sebagai pimpinan DPD. Usai terpilih ia berjanji membentuk DPD yang kolaboratif dan dapat berkontribusi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya menjalan atau membalancing atau memprotes atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh apa namanya negara. Jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh inklusif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan. Masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transfer, transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsulasi nasional. Nah lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Sidang paripunan DPD RI dihadiri oleh 152 anggota DPD terpilih. Malaui mekanisme voting, Sultan Najamudin memperoleh 95 suara. Mengalahkan pesaingnya, Lanyala Mataliti yang mendapat 56 suara. Dari Jakarta, Mulana Iqbal, Sebastian Pascal, Jurnalis NTV melaporkan.